Anak muda apatis, anak muda proaktif. Satu yang ingin saya tekankan itu, saya itu ingin merubah mindset orang-orang. Bahwa dari daerah itu, itu ada unsur budaya yang dalam, itu bisa digalim menjadi sebuah konten yang unik. Jadi jangan pernah minder lah teman-teman ya, kalau misalnya kita itu dari daerah, jangan. Kita rubah, sama-sama kita rubah bahwa daerah itu bisa. Gerakan-gerakan pemuda sampai saat ini bukan hanya gerakan-gerakan turun ke jalan. Tapi gerakan-gerakan secara vertikal dan horizontal. Gerakan vertikal adalah bagaimana cara mengkritisi pemerintah, kita menjadi oposisi pemerintah untuk bisa membangun bangsa ini. Kemudian gerakan-gerakan horizontal adalah gerakan-gerakan yang kita terjun ke masyarakat. Setiap orang punya kegalauan mereka masing-masing kan. Saya juga sering menggunakan kesempatan itu untuk sesekali menyelipkan kegiatan sosial atau pesan-pesan sosial dan lingkungan. Sering naik gunung. Naik gunung, terus memperkenalkan kembali betapa mencintai alam itu ya baik gitu. Di antara hirup pikup kita yang semakin metropolitan, rasanya gak ada salahnya juga untuk kembali memperkenalkan anak muda pada kecintaan terhadap alam. Tapi aku percaya sebagai generasi muda, kita harus konsisten dengan pesan-pesan kita. Jangan takut untuk bersuara dan mungkin itu kedengeran klishé. Tapi kalau kita tidak bersuara, kita akan terus menormalisasikan hal-hal yang tidak benar dan tidak adil.